Halo sahabat voice channel guys kali ini aku mau ajak kalian ya dobra kipas angin di gubuk susi nih guys ikutan ya tapi sebelumnya bantu aku ya untuk like dan subscribenya agar channel ini semakin berkembang Oke guys langsung aja ya kita dobra nah ternyata disini banyak banget ya guys kipas anginnya Oke guys sekarang kita samperin ya Nah untuk yang pertama-tama kita menemukan kipas kipas angin dinding ya guys dengan bodi berwarna putih ya baling-balingnya juga berwarna putih nih guys sekarang aku deketin ya Nah kipas anginnya parah banget guys potor banget nih guys kipas anginnya enggak ada jalannya ya guys gila ini dekir banget guys nah cover speednya juga enggak ada nih guys hahaha asli ini parah banget guys tapi aku enggak tahu nih guys ini kipas anginnya bermerek apa ya guys enggak ada lagi ya tulisannya nah sekarang kita hidupin ya Nah ternyata lemot banget ya guys kipas anginnya kayaknya tadi sudah hidup ya guys tapi slow respon nih guys hahaha untuk kipas angin ini aku kasih nilai berapa ya guys enam ya karena baling-balingnya enggak berputar nih guys slow respon banget ya dan kipas anginnya juga degil banget guys lanjut ya kita ke kipas angin lainnya nah disini kita menemukan kipas angin berdiri ya guys dengan merek GMC ya dengan baling-baling berwarna hijau ya guys Nah untuk harga kipas angin ini sekitar 200 ribuan ya guys Oke guys sekarang kita hidupin ya Nah tombol powernya di belakang ya guys langsung aja ya di speed 3 nah kipas anginnya berfungsi ya guys baling-balingnya stabil banget ya anginnya juga berasa banget guys kedengaran kan mantap sekarang kita cek lebih dekat ya guys kipas anginnya nah untuk kipas angin ini jalannya bersih banget ya guys tuh hampir nggak kelihatan ya guys debunya terus di baling-balingnya juga bersih banget nih guys kayaknya sering dibersihin ya mantap keren banget guys Nah sekarang aku coba hidupin swingnya ya guys kita pencet guys Nah untuk swingnya juga berfungsi ya guys eh kipas anginnya bisa ke kiri dan ke kanan ya keren banget guys stabil banget ya semuanya Oke guys untuk kipas angin ini aku kasih nilai 9 ya sempurna guys semuanya oke ya lanjut kita ke sini ya guys Nah di sini kita menemukan kipas angin karakter Hello Kitty ya guys dengan merek Advan ya untuk harga terbaru kipas angin ini di bawah 100 ribuan ya Oke guys sekarang kita samperin ya Nah kipas anginnya berdebu banget guys jelas banget ya debunya di bagian jalannya ya guys terus di baling-balingnya udah kayak kehitaman gitu ya guys hahaha sekarang aku coba hidupin ya kipas angin ini ada dua speed ya guys sekarang kita hidupin ya di speed satu aja guys Nah kipas anginnya berfungsi ya guys baling-balingnya stabil ya dan jalannya juga lemot nih guys berputarnya aku coba bantu ya Nah ternyata jalannya memang sudah agak macet ya guys untuk putarannya hahaha aku coba lagi guys penasaran jadinya guys Nah tetap nggak bisa ya Nah kipas anginnya tuh guys gedenggaran banget ya kenceng banget guys anginnya ya oke guys untuk kipas angin ini aku kasih nilai 7 ya guys soalnya berdebu banget ya guys dan jalannya nggak berputar ya lanjut guys kita cari lagi ya kipas angin yang lainnya nah disini kita menemukan kipas angin dinding lagi ya guys dengan merek sekaya baling-balingnya berwarna biru muda ya guys Nah untuk harga kipas angin ini untuk terbarunya sekitar 200 ribuan ya guys Oke guys langsung aja ya kita deketin ya Nah kipas anginnya berdebu ya guys kelihatan banget kan di bagian jalannya Nah pewanginya juga kotor banget nih guys terus di baling-balingnya juga kotor ya guys Oke sekarang aku coba hidupin ya Nah kondisinya di speed 3 ya guys Oke guys kipas anginnya berfungsi ya stabil banget ya guys stabil banget ya guys baling-balingnya nggak oleng ya terus anginnya juga berasa banget guys kedenggaran kan suara berisik anginnya Nah sekarang kita deketin ya tuh guys kenceng banget ya anginnya mantap sayang banget ya guys kipas angin ini jarang dibersihin kipas angin aja ya kekurangannya nah sekarang aku coba matiin swingnya ya guys biar enak ya guys kita nge reviewnya swingnya nah disini ya guys nah ternyata tombol swingnya nggak ada ya guys sudah copot nih guys hahaha hahaha nah terus kipas angin ini ternyata dipasangnya diikat gitu ya guys pakai kawat ya guys hahaha oke guys untuk kipas angin ini aku kasih nilai 7 ya guys kekurangannya kipas angin berdebu terus tombol swingnya nggak ada dan dipasang pakai kawat ya gila nih guys parah banget oke guys sekarang kita matiin dulu ya kipas anginnya biar hemat energi guys oke sekarang yang ini ya kita matiin semuanya guys terus kipas angin dinding ini nah kipas angin dinding ini emang slow respon ya guys sekarang berputar kenceng nih guys gila ini dekil banget ya kipas anginnya guys oke kita matiin aja ya guys nah sudah mati ya yang terakhir guys kipas angin berdirinya kita matiin juga oke guys demikianlah hasil dobrak kita di gubuk susi ya kita menemukan 4 buah kipas kipas angin ya guys disini jangan lupa bantu aku ya untuk like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang terima kasih dadah 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 Terima kasih telah menonton